Halo, sahabat Vivi Handcraft Kali ini kita akan berbagi tutorial Cara bikin bros bunga Bunga melati Dengan menggunakan kawat AL Oke, langsung aja kawat AL 1,5 mm Sepanjang 55 cm Kawat 0,3 sepanjang 1 meter Ada manik oval Sebanyak 5 buah Terus ada keris Ada mutiara jeruk 10 mm 1 buah Topi manik 1 buah Headpin pentul 1 buah Peniti 2,5 cm 1 buah Dan alat yang kita pakai tangan andalan kita Yang paling enak dan paling nyaman Oke, langsung aja Yang pertama, kita bikin rangkanya dulu Kita bikin rangkanya dulu Seperti ini Sebanyak 5 kali Jadi ini kelopak bunganya dibuat dulu Dengan kawat AL Kita langsung aja pakai kawat AL Karena kawat AL itu paling gampang Dia itu mudah dibentuk Kelentur Kita ikat pakai 0,3 Kawat 0,3 Sambil Setelah itu Nanti kita akan pasang Manik ovalnya Dengan bingkai kawat AL Ini Kawat AL itu aluminium ya Maksudnya Nah, seperti ini Terus kita arahkan kawatnya Ke belakang Biar mengikat Nah, ini Ini baru satu kali Terus kita masuk ke sini Diputar kembali Lalu kita masukkan lagi kawatnya Jadi dua kali jalan ya Karena Kalau satu kali jalan Nggak terlalu Kenceng Kurang kenceng Jadi kita jalankan kawatnya dua kali Masuk ke manik ovalnya Lalu lakukan hal yang sama Kita arahkan ke bawah kawatnya Dan kita putar-putar kembali Mengelilingi rangka Kelopaknya Sekiranya nanti Manik ovalnya itu Nggak gerak-gerak Diikat aja Sampai kenceng Nah, baru kita bikin Kelopak yang kedua Oke, kita lihat Hasilnya yang tadi Di bagian belakang Seperti ini Seperti ini ya Bisa dipahami Diikatnya Seperti ini Oke Jadi tekniknya itu Sama semua ya Selama memasang Lima kelopak Bunga Dan mengisinya Dengan Manik oval Jadi bikin rangka Habis bikin rangka Terus diikat Ini dia Sudah selesai Tinggal kita Bikin loopnya Untuk bagian tengah Kelopaknya Kelopak bunga Caranya Seperti ini Terus kita Pakai tangan aja Untuk pelintir-pelintirnya Oke, lalu kita letakkan Di bagian tengah Ini dia Hasil bunganya Cantik ya Nah, terus Biarkan sisanya Kawat Kawat 0,3 Untuk sisa kawat Yang ini Kita bikin loop Seperti ini Kita Nah Oke Terus kita siapkan Juntainya Oke Kita masukkan Mutiara 10 mm nya Terus disusul Topi manik Nah Kalau udah kayak gini Kita Bikin loop Ini dia Tinggal kita pasang Kita buka dulu Sedikit Lalu kita Cantolin Dan Sisanya Nah Kalau udah jadi kayak gini Tinggal kita pasang Peniti di bagian belakangnya Seperti ini caranya Kawatnya masuk ke lubang peniti Nah Terus disela-sela kelopak Kita masuk beberapa kali Supaya kenceng aja Ini caranya kayak Saat kita Pasang kancing baju Kan Kancing baju tuh Ada lubangnya Nah ini juga sama Cuma jahitnya Hanya pakai kawat aja Bedanya Bolak-balik terus Kawatnya diikatkan Kesini Sampai Penitinya itu Kenceng Oke Kita postong Sisa kawatnya Kalau udah selesai Dan kita Sembunyikan Sisa kawatnya Ke belakang Peniti Supaya saat dipakai Nggak Nyangkut-nyangkut Di kerudung Atau baju Yang kita pakai Sudah selesai Cantik ya Hasilnya Simple Mudah Dan cepat Oke Terima kasih Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di video tutorial berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax